Halo teman-teman Supervisor, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat VPS dengan sistem operasi Red Hat 8 di DigitalOcean. Secara default, sistem operasi yang didukung oleh DigitalOcean adalah Ubuntu, FreeBSD, Fedora, Debian, dan CentOS. Nah, untuk memakai sistem operasi lain, kita harus memakai custom image. Kita lihat dulu apa itu custom image di DigitalOcean. Nah, custom image adalah Linux dan Unix-like image yang diimport ke DigitalOcean. Jadi kita bisa membuat droplet atau VPS berdasarkan berbasis custom image ini. Untuk biaya harga custom image ini gratis pada saat uploadnya. Tapi akan dikenakan biaya 0,05 dolar per giga per bulan untuk menyimpan custom image tersebut. Tapi tidak ada biaya tambahan kalau mau menambah image itu ke region lain. Jadi kita sudah upload satu image Red Hat misalnya di Singapura mau dimasukkan juga ke region lain itu tidak dikenakan biaya. Ketika kita membuat droplet dari custom image itu harganya tetap berdasarkan harga droplet. Tidak ada biaya tambahan dalam pembuatan dropletnya. Custom image ini tersedia di semua region. Kemudian persyaratan untuk custom image ini kita bisa memasukkan mengupload custom image yang Unix-like. Ada yang ofisialnya untuk OpenStack itu didukung di DigitalOcean. Kalau kita buka link ini akan membuka dokumentasi OpenStack. Ini adalah official distribution dari masing-masing distro untuk OpenStack. Dan ini bisa digunakan untuk di DigitalOcean untuk custom image-nya. Tapi hanya yang Unix-like saja. Atau kita bisa memakai custom image yang kita buat dari virtual machine software. Custom image yang didukung itu haruslah Unix-like OS. Kemudian file formatnya. Ada raw atau .emg dengan MBR atau GPT. Partition table. Keychow2, VHDX, VDI, dan VMDK. Ini format-format yang didukung. Ukuran custom image ini kurang dari 100GB. Maksimal dari 100GB yang tidak terkompres. Kemudian file sistemnya harus mendukung EX3 atau EX3.4. Ada cloud init versinya. Ini yang digunakan 0.7.7 atau paling baru. Kemudian untuk SSH-nya. Nge-remote-nya nanti tidak menggunakan password. Harus menggunakan SSH key. Batasan-batasannya tadi sudah disebutkan salah satunya. Image-nya itu kurang dari 100GB uncompressed. Windows tidak didukung. Dan image biasanya nginstal sistem operasi pakai ISO di Digital Ocean. Saat ini belum mendukung format ISO. Kemudian floating IP tidak bisa digunakan di droplet yang dibuat dari custom image. kemudian IP-nya memakai DHCP. Tidak bisa memakai IP versi 6. Monitoringnya tidak bisa diaktifkan secara otomatis. Harus manual untuk memakai monitoring dari Digital Ocean. Itu harus manual. Tadi ini sudah pakai SSH key. Kemudian kalau import custom image dari URL. Itu akan gagal kalau custom image-nya dari CDN. Oke. Sekarang kita mau menambahkan untuk Red Hat. Buka halaman redhat.com untuk download-nya. Ini untuk download image di Red Hat. Kita harus punya account download jadi register dulu. Setelah register, kita di halaman download ini. Halaman jadi akses.redhat.com slash download. Ini ada Red Hat versi 8. Ini akan redirect. Oke. Sekarang kita ke bawah. Nah ini untuk format ISO-nya. Boot. Untuk DVD. Yang kita butuhkan ini dia. KVM Guest Image. Kita download. Formatnya dia. Kicau2. Kita download. Save file. Kita cancel. Yang kita butuhkan adalah download link-nya. Copy download link. Lalu di Digital Ocean. Kita masuk ke. Bisa lewat sini. Menu manage. Image. Custom Image. Import via URL. Kalau langsung dari URL. Itu lebih membantu. Karena kita tidak perlu upload file yang cukup besar ke Digital Ocean. Kita langsung import dari URL yang ada. Digital Ocean yang akan mendownload-nya. Paste URL-nya. Next. Masukkan. Masukkan. Nama image-nya. Misalnya. Retehead. 8. Enterprise Linux. 8.4. Distribusinya ini. Masih centos family. Kita mau simpan di mana. Data centernya. Region mana. Tapi nanti bisa di. Transfer ke tempat yang lain. Lalu. Upload image. Kemudian nunggu proses. Biasanya awalnya. Statusnya masih pending. Setelah beberapa saat. Nanti cek lagi. Apakah sudah tersedia atau belum. Di sini sudah tersedia custom image. Dengan nama. Red Hat. Sekarang kita sudah bisa membuat. Droplet atau VPS. Create. Droplet. Di sini. Flihat. data centernya karena tadi kita simpannya di custom image-nya di Singapura jadi yang aktifnya di Singapura data centernya lanjut nah otentikasinya ini harus memakai SSH key kalau belum ada buat kita dulu kalau di Linux SSH key game ini mau di save dimana enter Oke kita butuhkan public key-nya setelah itu kita copy new SSH key paste kasih nama oke kita pilih yang key yang mau digunakan saja tadi bikin key-nya di Linux kalau pakai sistem operasi Windows bisa pakai putih key generator atau aplikasi SSH client lain yang mendukung untuk generate SSH key kemudian kita kasih hostname misalnya disini redhead .musalmin.my.id oke setelah semuanya selesai kita isi create droplet ini kita tunggu sampai dropletnya siap dropletnya sudah siap sekarang kita coba remote SSH SSH usernya inputan key-nya pakai login-nya pakai key oke redhead tadi kemudian usernya root lalu IP server oke enter oke ini login SSH pertama kali kita jawab yes oke berhasil login SSH ini sekarang kita sudah bisa remote servernya untuk redhead kita harus mendaftarkan semua sistem redhead atau server redhead yang kita miliki baru bisa digunakan jadi kita harus subscription dulu lalu kita masukkan username akun redhead dan passwordnya oke ini proses register ke sistem redhead ini telah terdaftar dengan ID ini ini kita bisa juga cek di website redhead di sini di sini di halaman management system di sini akan tampil ditampilkan semua server redhead yang sudah kita register coba kita refresh nah ini sudah tampil satu sistem redhead yang baru saja kita daftarkan nah ini sudah tampil satu sistem redhead yang baru saja kita daftarkan dan update kalau sistemnya belum kita register update ini tidak bisa berjalan kita jawab yes update sudah selesai sekarang kita coba install Apache server oke kita jawab yes oke install web server Apache sudah selesai kita jalankan servisnya lalu kita coba akses di web browser untuk menguji web servernya oke berhasil instalasi dan menjalankan Apache web server jadi seperti itu itu cara membuat VPS atau droplet DigitalOcean yang berisi sistem operasi redhead dengan menggunakan custom image jadi kita bisa install sistem operasi lain yang secara default tidak disupport kita cek custom image nya apakah tersedia kita cek halaman yang OpenStack ini kita cek halaman yang OpenStack ini atau masing-masing website resmi distro masing-masing distro apakah menyediakan cloud image yang didukung oleh DigitalOcean dan untuk redhead setelah instalasi jangan lupa di register oh iya dan custom image ini tadi login nya harus pakai password eh harus pakai SSHQ tidak pakai password oke seperti itu sekian video kali ini selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba